Sebelah situ ya? Udah ya mas ya? Kasih lah Gimana? Nonton kan? Iya parah Maksud disoledad gitu pemain pro Tunggu bentar ya pak Sebel banget aku mah sebel banget Coba belum apa-apa udah kayak sok banget gitu ya Iya yang mabak Iya yang baru Pengen letokin kepalanya Tunggu tambah lagi Aduh hilang-hilang Gatau gua dimana pe Aduh pecah banget ya Mas Yus Jua Masin Ikutin maps aja mas Oke oke Bentar bangunin Lalu udah nyampe Siap 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 Ya mas Tuh kan mana di like Udah tuh Itu belum Itu posan sebelumnya Kamu tuh gimana sih Mana oh yang ini yang baru Iya kenapa sih gak di like Kamu tuh malu ya Mau nge-like Kenapa akunya jelek Apa sih kok jadi kemana-mana sih ngokongnya Ya habisnya kamu gak mau like Enggak kok Kamu masih cantik kok Tenang aja Jangan aja Halo Medina, saya udah di jalan ya Oh iya pak, saya pake blazer biru, wajib putih, dan bau mop ya pak Sore ya dengan Medina? Iya pak Tujuannya sesuai aplikasi ya mbak? Aduh, di depan macet nih mbak, mau pake jalan alternatif saya biasa gak? Oh, gak usah pak, gak apa-apa macet juga Kalau bisa ya muter-muternya jauh aja Rumahnya udah mau sampe nih mbak? Sebelah mana ya? Lurus terus aja pak Loh, emangnya blazer mau kemana? Kemana aja deh pak Mbak, bebas, masal jangan kesini dulu Loh, kok berhenti pak? Maaf nih sebelumnya, kalau boleh tau mbaknya lagi ada masalah apa? Saya lagi bingung aja pak Mbak, mau kenapa mbak? Mbak, tadi saya interview kerja Alhamdulillah Tapi gak keterima pak Maaf nih mbak, mungkin emang belum rujukinya Saya gak mau sih sebenernya Kerja, kantoran, apalagi kerjanya dipilihin sama orang tua saya Tapi di satu sisi juga Saya gak mau pak ngecewain mereka Orang tua saya tuh Ya udah lumayan tua sih sebenernya Apalagi saya juga anak tunggang Tanggung jawab mereka sekarang ada Di pundak saya dan Ya akhir-akhir ini Saya ngerasa tertekan aja sih pak Apalagi mereka pengen banget Saya kerja di kantor yang mereka pilihin itu Tapi saya juga takut Bikin mereka kecewa Apalagi tadi saya gagal pas interview Saya belum siap pak pulang ke rumah Kalau misalnya mbak gak mau kerja di kantor Mbak tuh maunya kerja di mana? Ya gak tau sih pak Tapi saya pengennya bisnis gitu Bikin usaha atau enggak ya Kalaupun kantoran Saya pengennya yang sesuai passion saya Maaf nih mbak Apa sebelumnya mbak udah Pernah ngobrol masalah ini dengan orang tua mbak Maaf nih mbak Bukannya saya mau kecampur Tapi menurut saya coba mbak obrolan masalah ini Sama orang tuanya Gimana orang tua Mbak tau kalau itu gak nyaman buat mbak Begitu juga sebaliknya Menurut saya Komunikasi itu yang paling penting Alhamdulillah Saya sekarang sudah berkeluarga Saya dan istri saya Sudah saling terbuka tentang banyak hal Kabar baik Ataupun buruk Selalu kita komunikasikan Intinya sih menurut saya Desa dari komunikasi itu Ada yang mau berbicara dan mendengarkan Dan dari kedua pihak tentunya Ngomong-ngomong nih mbak Selama saya jadi supir taksi online Saya juga belajar banyak hal Setelah saya ketemu dengan berbagai macam manusia di kota ini Dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda Saya rasa mereka punya ceritanya masing-masing Dan saya disini selalu siap untuk menjadi seorang pendengar Karena menurut saya mereka juga butuh didengar Kalau mereka bertanya Pasti saya jawab Saya ingin ada komunikasi baik antara saya dengan penumpang Terima kasih 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 Terima kasih